Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat aplikasi lipat-lipat di bagian dada Sebelum salingkan video saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta dibaikan Yang mau melihat hasil-hasil jahitan dari Putra Busana Bisa dilihat di Instagramnya Putra Busana Double T ya teman-teman ya Langsung saja kita mulai Nah, di sini Saya ada gamis Ini nanti bagian dadanya bakal kita aplikasi dengan lipat-lipat di bagian dada Jadi, cara pembuatannya seperti ini teman-teman ya Nah, kalau ini sih memang ada sambungan di bagian depan ya Kalian jujur terlebih dahulu Kalian jadi satukan dulu untuk pola bagian depan Ya teman-teman ya Lalu, kalian bisa kupnat terlebih dahulu Harus di kupnat terlebih dahulu teman-teman ya Dikupnat, dikupnat, lalu digosok Sudah rapi seperti ini Nah, lalu kita akan siapkan Untuk bahan aplikasinya Atau bahan lipat-lipatnya teman-teman ya Di sini kebetulan saya menggunakan bahan yang berbeda Kalau ini bahan toyubu Kalau ini bahannya wolfish Ini untuk keperluan konten Jadi, saya buatnya Memang menggunakan bahan pribadi ya teman-teman ya Nah, ini untuk bahan lipat-lipatnya bahan wolfish Berapa meter Ini 50 cm dikali 150 cm Nah, lalu kalian bagi dua seperti ini teman-teman Bagi dua persis ya Nah, menjadi seperti ini Nah, menjadi dua bagian Kalian kasih tanda untuk bagian dalamnya Supaya seratnya menyerupai atau sama Sudah Setelah ini kita akan cari titik tengahnya ya Titik tengah bagian bawahnya ini Nah, di sini kebetulan kan Untuk furingnya sambungan bagian dalam ya Ini tidak terlihat karena ke-cover dengan Bahan motifnya ini teman-teman Jadi tidak kayak terlihat gitu kan Oke, setelah ini Nah, kalian bisa gunakan pinggiran bahan ini ya Dilipat ke dalam sekitar 10 cm Nah, seperti ini teman-teman ya Sekitar 10 cm Seperti ini Seperti ini Seperti ini teman-teman ya Di sini kenapa tidak saya pakai bahan toyobo Karena di sini untuk bahannya sendiri Gamis clock Bahannya hanya 3 meter persis Ya, 3 meter x 150 cm Kalau saya potongkan lagi bahan toyobonya Nanti bahan saya jadi berkurang kelipatannya Nah, kebetulan di sini ada bahan wolfies Jadi saya menggunakan bahan wolfies Itu teman-teman ya Sebenarnya mau pakai bahan toyobonya juga bisa Bisa Gitu ya Nah, ini sama Ini kalian bisa lipat ke dalam seperti ini Sekitar 10 cm Nah, ini tuh bisa Bisa bertindih seperti ini Bisa juga sama Di sini saya akan buatnya sama saja teman-teman ya Nah, di sini kan nanti jahitannya 1 cm Jadi penambah silangnya ini harus di sini teman-teman ya Bertindihnya pas di tengah-tengah persis Nah, seperti ini Sematkan jarum pentul Lalu kalian bisa lipat-lipat seperti ini ya Tinggal mau berapa cm Di sini sih saya kedalamannya sekitar 3 cm-an ya teman-teman ya Lipatan ke dalamnya sekitar 3 cm Nah, ini gimana mau berbentuknya Seperti ini bisa Atau sama seperti ini ya Ini kan seperti ini beda teman-teman ya Di sini kecil, di sini besar Atau sama seperti ini juga bisa nih teman-teman ya Bagusan mana nih teman-teman nih Ini bisa Ya Jadi di sini agak bertumpuk seperti ini Di sini agak pecah Nah, seperti ini saya akan buatnya Jaraknya sekitar 2 cm ya teman-teman ya Nah, kalian sematkan lagi jarum pentul Ini kedalaman lipatnya sekitar 3 cm ya teman-teman ya Sekitar 3 cm Ambil lagi Nah, seperti ini 3 cm lagi Sematkan jarum pentul lagi Nah, ambil lagi Sematkan jarum pentul lagi Nah, di sini mau berapa lipat Saya hanya sampai Di sini saja teman-teman ya Punggungnya ini ya Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5 5 ya 5 5 lipatan Selebihnya tidak saya lipat Di sini untuk lipatannya sekitar 2 cm ya Sudah Di sini kita pentulin ya Nah, kenapa yang tadi hanya saya lipat Supaya nanti Bagian dalam tidak perlu kita jahit ya teman-teman Supaya tidak nyembul Terus tidak berudul ya Karena dia memang pinggiran bahan Nah, ini sudah Tinggal kita bantu saja Seperti ini Bantu Pegangan ya Nah, ini sudah Nah, yang satu juga sama teman-teman ya Ini lipatnya juga Ini yang sebelahnya sama Kita kasih lipatan Untuk kedalamannya sendiri sekitar 3 cm Kemudian Ini juga Kita angkat-angkat tarik ya Kita sematkan jarum mentul Seperti ini Ini sama Kita sematkan jarum mentul lagi Untuk kedalamannya sekitar 3 cm Kemudian Ini juga sama ya Jadi, selain memakai meteran Kita juga menggunakan filling ya Filling itu bahasa jawanya kiro-kiro enggak sih? Kiro itu kira-kira Sudah 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 terbentuk seperti ini Sudah Tinggal kita pentul-pentulin Untuk bagian polanya ya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Kira-kira seperti ini ya Teman-teman ya Sudah Nanti setelah ini Biasanya kita bawa ke tempat gosok Kita gosok ini ya Teman-teman ya Pelan-pelan kita gosok Kita gosok Setelah kita gosok Nah Disini agak kurang mirip ya Nah, ini sudah ya Sudah terbentuk Lalu kita tinggal balik seperti ini Kita balik Kita ratakan gini aja teman-teman ya Sudah Kita potong Sesuaikan dengan Nah, ini disini ada jarum pentul ya Nah, ini sudah Kalau sudah seperti ini Tinggal kalian jujur lagi teman-teman ya Nah, kira-kira seperti ini ya Lipatannya Kurang nggak sini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Iya Sudah Seperti ini teman-teman ya Nanti disini Kalau sudah dicelucur Baru kita buka Nah, ini nya nih Apa namanya Pentulnya ya Nanti untuk bagian bawah itu Bentuknya klok Kalau lehernya polos saja Mungkin nanti kita akan Pasang polos ya Oke, teman-teman Sudah selesai ya Proses pembuatan lipit-lipit Aplikasi lipit-lipit Bagian dada Untuk atasan gamis ya Teman-teman ya Oke teman-teman Saya ucapkan terima kasih Buat Anda semua yang sudah menonton video saya Jangan lupa di subscribe Like komen Serta di baikan Yang mau melihat hasil-hasil jahitan dari Putra Busana Bisa dilihat di Instagramnya Putra Busana Double T ya teman-teman ya Jangan lupa di follow Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye